Renovasi perluasan ruang area lobby, 29 April 2022 Before, kondisi awal ruang lobby Ukuran ruang lobby saat ini dengan panjang 5,9 meter x lebar 4,8 meter atau dengan luas total sebesar 28,32 meter persegi. Terdapat tangga dengan lebar 1,4 meter dan terdapat meja resepsionis dengan panjang 1,6 meter. Luas lobby hanya mampu menampung 1 set sofa tamu, 3 orang dan 1 orang petugas pada meja resepsionis. Bongkar parapet dinding pembatas Tahap awal melepas poster-poster dinding, membongkar parapet dinding. Menutup barang-barang inventaris dan menutup meja resepsionis agar tidak terkena debu. Terima kasih telah menonton Bongkar tembok atau dinding pembatas Sedikit demi sedikit dinding pembatas dibongkar Dinding permanen dari bata merah Pemongkaran dilakukan dengan hati-hati karena terdapat instalasi listrik, telpon, dan internet Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Membersihkan material sisa bongkaran Dinding sisa bongkaran dikeluarkan dari ruangan Menggunakan skop dan alat angkut sederhana untuk memudahkan pekerjaan Barang-barang inventaris ditutup rapat agar tidak terkena debu Sisa bongkaran dikumpulkan di atas jembatan depan kantor yang sementara tidak difungsikan Terima kasih telah menonton! 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 Pemasangan sekat calciboard rangka galvalum kanal C Rangka galvalum kanal C dipasang lurus dengan backdrop resepsionis sebelumnya Untuk memperluas tampilan latar belakang Digunakan kanal C karena ringan, kuat dan mudah dalam pemasangan Terima kasih telah menonton! pemasangan plafon perluasan ruangan lobi agar memiliki ketinggian yang sama dengan plafon lobi lama ruangan tambahan ini dipasang plafon dengan rangka hollow baja ringan untuk memudahkan pekerjaan digunakan scaffolding sebagai pijakan untuk pemasangan plafon selamat menikmati after hasil perluasan ruang lobi luas area lobi hasil perluasan dengan panjang menjadi 8,27 m dan lebar 5,9 m atau dengan luasan total sebesar 48,79 m persegi sekian dokumentasi bagian umum jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih